Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pill. Kembali kita akan lanjut membahas pernyataan Donny Tan saat live bersama seorang muhalaf bernama Yunia. Kali ini dia mengeluarkan pernyataan yang kembali sama persis dengan yang kemarin. Yaitu dengan penandaian, umpama dan misalnya. Sebelum kita tanggapi kita saksikan videonya berikut. Ya, gak ada. Sekarang ingat gak Yunia? Yang menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi siapa? Yang berkhianat. Judas Iscariot. Judas Iscariot. Judas Iscariot bisa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Tapi sebelumnya waktu perjemahan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Eh siapa sih? Iblis. Betul apa gak? Iya, iya, iya. Ini udah lama gak paca bebel nih maksudnya. Iya, iya. Kalau iblis gak membisiki Judas, kira-kira ada penebusan dosa gak di atas kayu salib? Kalau iblis gak? Kalau iblis gak bisikin Judas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib gak? Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Judas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk perkhianat. Untuk perkhianat dengan ayah ya. Berarti kalau iblis gak membisiki Judas, bakal Yesus disalib gak? Enggak. Kalau Yesus gak disalib bakal ada penebusan dosa gak? Enggak ada. Enggak ada. Tadi dia katakan bahwa kalau iblis tidak membisiki Judas dan Judas tidak mengkhianati Yesus, artinya apakah penebusan dosa tetap ada? Untuk menjawab hal ini, mari kita baca ayat berikut ini. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli ahli taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pernyataan pada ayat ini dikatakan Yesus sebelum ada pengkhianatan dari Judas, artinya Yesus sudah melihat ke depan, akan apa yang akan terjadi pada dirinya. Jadi dengan dan tanpa campur tangan Judas dia akan dibunuh, karena sudah sejak lama tua-tua Yahudi ingin membunuh dia. Saat Yesus menyembuhkan orang di hari sabat di dalam Matius 12 ayat 14. Di sana dikatakan, Lalu keluarlah orang-orang farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Ingat mastermind dari rencana pembunuhan Yesus siapa? Tentunya adalah Iblis. Jadi orang farisi, ahli taurat, pemerintah Roma dan Judas adalah alat dari Iblis. Seperti yang kita baca dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas gandaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Jadi ahli taurat, imam-imam, orang Roma dan Judas, sedang melakukan keinginan Bapak mereka yaitu Iblis. Jadi dengan dan tanpa Judas, Yesus pasti dibunuh. Mari kita lanjut. Karena sudah terjadi penembusan dosa, berarti Iblis berjasa atau berdosa? Berjasa lah. Kan nggak jadi ada penembusan dosa tuh? Kalau berjasa, masuk sorga, masuk teraka. Iya, nggak tahu. Sudah dikembangin. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Berarti kalau begitu, Iblis, Judas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus, sama tentara Romawi, yang semuanya nih nyalib Yesus di atas keu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk menembus dosa, berarti ini berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menembus dosa. Kalau nggak ada lima ini kan nggak ada penyalipan kan? Nggak ada. Nah berarti kalau berjasa, masuk sorga, masuk neraka. Seharusnya masuk sorga. Mau satu sorga sama Iblis. Tergantung bentuk surga aja kali ya. Barusan kita mendengar pernyataan Donditan yang seakan-akan Iblis berjasa dalam proses penembusan dosa dan oleh karena Iblis berjasa, harusnya Iblis masuk surga. Inilah pentingnya kita membaca Alkitab dan saya pikir banyak juga orang Kristen terjebak dengan pemikiran demikian. Karena melihat penembusan manusia dari dosa hanya pada penyaliban. Harusnya kita melihat keseluruhan hidup Yesus bukan hanya di salib. Untuk mengerti hal ini, kita harus kembali ke belakang. Yaitu saat di mana manusia jatuh dalam dosa. Kenapa mereka bisa dikatakan berdosa? Karena melanggar hukum atau perintah. 1 Yohanes 3 ayat 4 Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi Adam dan Hawa berdosa karena tidak taat pada hukum atau perintah. Dan oleh karena ketidaktaatan mereka semua manusia terkena dampak dari dosa itu. Seperti yang kita baca pada ayat berikut. Roma 5 ayat 19 Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi oleh karena ketidaktaatan Adam semua orang telah menjadi berdosa. Tapi menariknya ayat itu tidak berhenti di situ. Roma 5 ayat 19b mengatakan Demikian pula oleh ketidaktaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi oleh karena ketidaktaatan satu orang yaitu Yesus semua orang dibenarkan. Jadi dari sini kita lihat bahwa kedatangan Yesus bukan serta merta untuk mati di salib. Tetapi Yesus harus melakukan atau menghidupkan kehidupan yang taat atas hukum yang gagal dilakukan oleh Adam. Dengan kata lain Yesus harus hidup suci tanpa dosa. Ketika Yesus datang untuk menghidupkan kehidupan yang suci apakah yang setan akan lakukan. Dia akan berusaha membuat Yesus jatuh dalam dosa. Dan ketika Yesus jatuh dalam dosa Yesus sudah gagal membebaskan semua orang oleh ketatannya. Lihat lagi Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi jika Yesus tidak hidup benar semua keturunan Adam tidak dapat dibenarkan. Teman-teman bisa baca dalam Alkitab bagaimana Yesus dicobai tapi dia tetap tidak berbuat dosa. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus dicobai agar berbuat dosa tapi itu semua gagal. Lalu apa tindakan terakhir setan agar Yesus menyerah dan berhenti hidup dalam ketatan atau berhenti hidup suci? Setan sedang menggunakan penanyaan fisik kepada Yesus dengan menggunakan kaki tangannya agar Yesus menyerah dan akhirnya berbuat dosa. Tetapi pada kenyataannya Yesus tetap tidak bergeming meski nyawa taruhannya Yesus tetap setia hidup kudus demi saya dan saudara. Mari kita baca Filipi 2 ayat 8 Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman lihat ayat ini mengatakan Yesus taat sampai mati. Jadi meski konsekuensinya mati Yesus tetap taat. Padahal maksud setan adalah ketika Yesus tidak tahan menderita Yesus menyerah dan setan pun berhasil. Teman-teman ingat kisah Ayub. Ayub dicobai dengan berbagai hal agar dia mengutuk Tuhan. Sampai pada penderitaan fisik Ayub tetap setia dan taat. Hal yang sama berlaku pada Yesus. Tujuan setan adalah agar Yesus jatuh dalam dosa. Ketika Yesus jatuh dalam dosa seluruh rencana keselamatan gagal karena juru selamatnya sendiri ternyata jatuh dalam ketidaktaatan sama seperti Adam. Jadi kematian Yesus disalib bukanlah karena jasa dari setan. Tapi justru kematian Yesus disalib adalah kemenangan Yesus dari pencobaan setan terakhir yang ingin membuat Yesus jatuh dalam dosa. Tapi setan gagal. Meskinya wajah ditaruhannya Yesus tetap taat untuk saya dan saudara. Jadi kita harus memandang misi penyelamatan Yesus secara keseluruhan. Jangan hanya fokus pada penyaliban. Kalau kita fokus pada penyaliban kita akan jatuh pada pemikiran seperti Don Ditan dan berpikir seakan-akan setan berjasa. Oke teman-teman demikian tanggapan kita atas pernyataan Don Ditan. Semoga memperkuat iman kita semua. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.